Intro Bagaimana situasi di atas kip? Untuk sementara aman, makanya langsung mulai aja. Nanti keburu ada orang. Sesuai kesepakatan, sumbangan warga untuk sakitnya Om Wengke ini... Pura-pura sakit kali? Iya, teh. Tapi uang sumbangannya beneran, gak pura-pura. Saya gak mau ikutan lagi. Saya... Saya... Saya apa, teh? Coba lebih keras dikit. Saya... Di sini aja. Belum terbiasa. Masih baru. Terusin terus. Sesuai kesepakatan, uangnya kita bagi dua. Antara pihak Om Wengke dan saya. Nah, Om. Sampai hari ini, sumbangan yang berhasil kami kumpulkan adalah... 150 ribu rupiah. Gila gak tuh? Emang gila. Masa cuma segitu? Gue gak percaya. Maklumlah, Om. Zaman lagi susah. Duit langka. Masa nyumbang orang struk cuma dapat segitu? Mungkin simpati orang terhadap Om Wengke sudah turun. Gak kasihan lagi. Om Wengke sendiri dapat berapa? Lebih banyak dari lu. 300 ribu. Hah? Wah, Om Wengke kurang teliti nih. Amplot dari Pak Jalal aja, pasti lebih dari itu. Justru ini amplot dari si Jalal. Kayaknya lu paling gak percaya sama gue deh. Om Wengke juga kayaknya gak percaya sama kita. Emang ente semua gak ada yang bisa dipercaya? Stop, stop. Jangan ribut. Nanti kita sendiri yang celaka. Sudah. Sekarang kita bagi saja uang yang ada. Sambil menunggu sumbangan berikutnya. Saya yakin Om gak ngasih liang semua sumbangannya ke mereka. Dari Pak Jalal aja menimal sejuta. Tau aja lo. Gue tau kelakuannya si Idrus. Gue mau dibegokin. Sekarang gue yang begokin dia. Nih, jatah lo. Oh gak? Buat Om aja. Yaudah, terserah. Sudah. Memang dapetnya cuma segini. Kita syukuri aja. Dilain proyek nanti mungkin akan lebih sukses. Seingat saya, kita dapatnya lebih banyak, Pak. Ingatan kita sebagai lelaki itu makin lemah, Pak. Saya aja sering begitu. Yaudah lah. Pulang-pulang-pulang, Pak. Duit siapa tuh? Nganu. Tolong langsung dibagi aja, Kim. Teman sendiri dimakan, Kim. Dan... P Brook, tuh 넣ah. Ppa-dun... P P katanya setruk memang setruk beneran kok ma malahan komplikasi dengan migren dan dan apa gitu tapi mama liat owingki udah naik-naik iya pak gak bisa diajak kompak tuh si tua bangka kayak yang paling muda aja kamu sorry sorry mama curiga sakitnya boongan masa setruk naik tunggu boon loh harap maklum lama owingki itu kan miskin walaupun dalam keadaan sekeratul maut dia tetep harus cari makan untuk anak istrinya kok turunnya bisa loncat mama pasti salah liat bukannya loncat itu tapi jatuh alah emangnya kenapa owingki harus pura-pura sakit bu iya siapa tau cuma mau cari subangan awas kalau papa ikut-ikutan kayak dia mama suruh berhenti jadi eroe waduh kita dalam bahaya pak gak perlu berpikir negatif orang-orang orang-orang yang berjiwa bertualang seperti kita memang menyukai bahaya lho ngapain masih pada disitu mau godain istri saya ya ini sama saja owingki merusak permainan gua cuma ngambil kelapa gak jauh-jauh buh-jauh bini gua aja gak tau gua keluar terus sampai kapan gua mesti belakang sakit ya sampai terkumpul lagi sumbangan berikutnya jangan tanggung-tanggung kalau nyari duit si Bonte bisa diandalkan gak oh jangan coba berani ngember saya pelintir kukingnya osta saya lagi stres nih gak tau masih bagaimana stres kenapa tapi sebenernya ini rahasia jangan diomongin kalau gitu gua belum tentu butuh rahasia lu biarkan rahasia itu tersembunyi tapi saya udah gak kuat lagi pak ustad lu mau ngomong apa sih sebenernya ya itu tadi pak ustad rahasia kalau rahasia ya udah jangan diomongin tapi mungkin pak ustad perlu tahu iya apa itu dia pak ustad sebetulnya rahasia Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi lah tinggal gua ambil minum dulu dah udah ada kabar dari bang asrul belum bu ustad terus terang bang asrul sendiri agak sungka nanya-nanya soal ayah dan kalilah ke azam lagi cari waktu yang tepat iya saya ngerti ngerti apa ma lupa sejak kapan mama hobi ngorek-ngorek rahasia pribadi orang lain mama mama nyadar gak kalau mama dan mira sedang bergunjing berhibah membicarakan kejelekan orang lain Astaghfirullahaladzim siapa yang punya ide begitu ah mama saya ya bikin impot emang aja sekalian kemana tuh orang eh eh bunte bunte mau kemana lo mau ke toilet sebentar pak ustad din gimana caranya kita mengorek keterangan dari si azam soalnya pak jaral dan bu ustad itu sedang menunggu laporan kita gampang ntar gua interogasi di meleker gua terlatih yang begituan yang mati aja masih bisa gua paksa ngomong eh liat tuh kelapanya udah pada tua mahal tuh ya ya tapi kan itu bukan milik kita Udin ya jelas kalau punya kita ngapain kita celingukan om ajang jadi mau kita curi juga kelapa itu Astaghfirullahaladzim din tak mau makan barang macam itu eh coy mencuri itu kalau lo meti kelapa tanpa minta izin namanya yang punya terus kalau gak disengaja terjadi kecelakaan yang bikin kelapa itu jatoh itu namanya nemu nah gini caranya nih eh eh jatoh tak goyang sedikit pun lu aja suruh badan lu kan gedean tak mau eh din berpura-pura itu sama aja dengan sengaja berpura-pura tidak mencuri sama aja sengaja dengan mencuri ah ribet kalau apa-apa pakai agama terserada kita cari ngelain nah tuh dia rezeki kita celok gak nyaman kan gak nyaman kan kita nemu beneran nih eh din kita kan tau siapa pemilik pohon-pohon kelapa ini apalagi sesuatu yang kita dapati harus kita kembalikan kepada pemiliknya ya Allah ya Robi agama lu apa sih suruh sekarang terserah lu dah kita mau cari duit dimana cari duit dimana ya Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam hahaha tampaknya ceria kali guru kita nih din iya hahaha nah sekalian sini lu udah ha? soal ayah asap kalilah itu bukan urusan du ngerti? iya pa Ustadz iya apa? ngerti pa Ustadz siapa yang nyuruh lu jadi sepil? siapa ya denih? tak ingat emak? kayaknya sih inisiatifitas sendiri siapa ya? jalan! 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 Pak jalan! suruh orangnya kemari sekarang! iya 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 sekarang! Astagfirullahaladzim Ya Allah. Pak, taruh, Pak. Taruh, Pak. Taruh, Pak. Gue disuruh datang, Din. Sekarang, Pak. Kenapa dia bisa tahu, Din? Orang kayak deh sih banyak jurubisiknya, Pak. Simbilara saya, gue. Bukannya lu ngember? Hidup kami ini sudah penuh masalah, Pak. Untuk apa lagi menambah masalah dengan mengomba mulut? Udah bulan sana, Pak. Ini berat kayak gigi. Makin cepet dicabut, makin baik. ntar malam aja ya tapi Bapak diminta datang sekarang kenapa harus menunggu malam siapa yang numpain minuman gue kalau saya ngebocorin rahasia ini berarti saya pengkhianat sholat istiqoroh bang Allah itu sebaik-baik memberi petunjuk tapi masyarakat perlu tahu sholat istiqoroh bang gak akan menyesal manusia yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah ini gaya makan buah si marakama bang dimakan Bapak mati enggak dimakan Ibu mati sholat istiqoroh bang jangan sampai nenek paman bibi ponakan tetangganya harus ikut mati karena makan buah si marakama itu ngapain bang ini udah malam te lo tidur disitu gue disini anak-anak disana eh lo jangan anggap sepele yang namanya tidur deh tidur itu obat buat tubuh dan pikiran kita hampir lagi kalau kita lihat yang namanya sholat tahajud yang sangat utama itu lebih atau kalau tidak hului dengan tidur jadi bagaimana manfaatnya tidur bagi kehidupan manusia luar biasa dan sekarang lo tidur ya insyaallah bisa menghilangkan keresahan hati lo jangan lupa berdoa gila sih gila tapi jangan gila gitu dong Pak masa malam-malam begini namun rumah Pak Ustadz udah pada tidur dia sendiri yang manggil gue ya tapi beliau mintanya siang tadi Bapak datang siang nunggu banyak urusan lagi ngompol assalamualaikum kate siduin ames Raul Pak Ustadz manggil saya besok aja tapi saya udah di depan pagar nih sama sama sekali belum masuk iya 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 mana dia sih kuncinya kelihatannya Pak Ustadz capek banget oh ya gitu deh intinya gini aja deh Pak Jala Pak Jala jangan biasa campurin urusan pribadi orang lain apalagi nyuruh orang jadi spion iya Pak Ustadz mohon maaf ya udah aneh mau tidur lagi jangan terlalu banyak kegadang Pak Jala inget umur iya Pak Ustadz makasih udah diingetin eh tapi bener nih nggak ada omongan lagi buat saya deh nggak ada udah cukup ente datangnya malem banget sih iya maaf sengaja oh 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 ohActing giveo moong gingur sakit my way wall Semuanya po ah10 minggpp of ini ngasakib Selamat menikmati Pemingki gak sakit bang Pemingki juga bohong Semuanya bohong Pemingki bohong bang Semuanya bohong Pemingki gak sakit bang Pemingki bohong Di dunia aja gak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari Allah Apa lagi di akhirat nanti Pemingki gak sakit Pemingki bohong Pemingki juga Pemingki bohong Pemingki gak sakit bang